Para jamaah sekalian yang saya muliakan Ini sekarang tanggal 12 Rabiul Awal khas peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan sekaligus kewafatan baginda Rasul SAW andanya kita sebagai anak-anak majlis yang rajin ngaji, yang cinta kepada ilmu memperbanyak solawat kepada baginda Rasul SAW mudah-mudahan solawat kita itu adalah bukti atau sebagian kecil dari bukti kita cinta kepada baginda Rasul dan kita mutabahatun Nabi dan selalu ikut kepada apa yang menjadi contoh dan yang sudah diajarkan dituntun oleh baginda Rasul SAW Kemarin kita sudah bahas bahwa pengajian kita yang lalu tentang masalah trik syetan untuk menggelincirkan kita untuk menjerat kita menghancurkan kita di tempat kebaikan bahkan sesudah kita menjadi orang baik menurut kita sekalipun syetan kagak berhenti-berhenti menghancurkan kita syetan kagak kena lelah untuk menjerumuskan kita menghancurkan kita syetan namanya juga syet kemarin dikatakan bahwa kita dijadikan orang yang lupa atau ingatan kita dikacaukan oleh syetan bahwasannya baginda Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallamah pernah bersabda manizda da'liman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa burdan siapa yang tambah ilmunya tambah doyan ngajinya tambah rajin ke masjidnya mana-mana aja dia pergi tapi bukan tambah bener bukan tambah dekat kepada Allah bukan makin ikhlas bukan makin tawaduk bukan makin rendah hati malah makin congkak sombong maka lam yazdad minallahi illa burdan tidak akan dia pernah tambah dihadapan Allah kecuali kejauhannya semata sembahyang mah sembahyang ngaji mah ngaji nyatet kitab mah nyatet pakai sorban disebutnya ustad bukan pakai za ustad pakai tak urusan susu sama pantat ustad sekarang kan orang nyebut ustad bukan pakai za ustad kadang pakai gal pakai tak ustad kalau enggak ustad padahal yang bener adalah ustad pakai za ustad ini profesor doktor itu ustad dalam bahasa haram sekarang orang yang perlu dipimpin tahlil berada rapian dikit sorbannya klinis ustad tapi bagus juga digelincirkan oleh Allah enggak tanggup yang ucap za jadi ustad ustad kalau enggak ustad disini dikatakan bahwa siapa yang tambah ilmunya tapi bukan makin bener apalagi udah ke sohor ustad bukan makin bener bukan makin rajin zikirnya bukan makin rajin mujahadahnya kepada Allah bukan makin mendekatkan diri kepada Allah semakin pamer semakin congkat semakin gampang merendahkan orang lain maka kata baginda rusul lam yazdad minallahi illa buddha enggak tambah dia dihadapan Allah kecuali kejauhannya saja Allah capek jalan ngaji malah lagi banjir cuacaan enggak bagus capek kena gerimisan pilak belum anak sakit kita tinggal ngaji kalau hanya untuk menambahkan kesombongan diri kita kalau hanya untuk mencari dunia semata bukan mencari redonya Allah bukan semakin bisa mengenal Allah yang kita tuju maka rugi 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 dunia akarat rugi nah hadis yang begini nih suka dipakai untuk menggelincirkan kita oleh iblis diapain kita paham sekarang kalau lagi ngaji nih inget Masya Allah jangan sampai gue udah ngaji udah ngakin bener mudah-mudahan gue makin bener bahkan ada yang janji gue harus bener gue harus berjikir kepada Allah gue harus rajin takharat kepada Allah ya bikin jadual jam 7 bangun sholat duha habis sholat duha 12 rokat baca wakiah 41 kali balik ada yang begitu bikin jadual ntar gohor buat tidur koilulah karena sunah sampai 24 jam dia bikin jadual dia tempel di temboknya lagi bener sehari dua hari tiga hari minggu sebulan habis habis setan godain kita ngantuk lah ngantuk kagak dingin kagak bini nyolek hilang semuanya betul kan nah ini ujian kita ini ujian kita dan syaitan mencari cara bagaimanapun caranya biar kita hancur disaat kita pengen bener dan saat kita sudah bener pun sekalipun semuanya syaitan tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu dijalannya Allah dan Rasulnya itu diantara satu trik setan lalu kemudian apalagi trik setan kita terusin ngaji kita bismillahirrahmanirrahim khala'al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wadaman naf'abihi wabi'ulumihi wabi'ulumi sa'iris sholihi na'bidara'ini amin wa radiyallahu khala'al mu'allifu rahimahullahu ta'ala yaj'aluka atau yaghfiluka syaitanu aidan wa yaghfiluka ghafala yaghfilu wa yaghfiluka asyaitanu aidan antaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama asyadun nasi azaban aidan ta'ziban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'ahu allahu bi'ilmihi rawahu ay ay lam ya'amal bi'hi rawahu tabrani wa'antullahi bin'ati walabai haqi an abih hurairah lakin bilak jilam yanfa'u ilmuhu di dalam pelajaran kita selanjutnya bahwa syaitan akan menggelincirkan kita akan melupakan ingatan kita kalau kemarin baru tibang ditiup-tiup doang wa yaghiluka syaitan ghafalan dijadikan kamu oleh syaitan sebagai orang yang lupa berarti masih ada harapan ingat kalau ini udah langsung lafadnya bukan pakai wa yaghiluka syaitan tapi syaitan apa disini langsung wa yaghiluka syaitan langsung menghapus ingatan kamu wa yaghiluka syaitan berupaya melupakan dari kamu angkaulihi sallallahu alaihi wa sallam dari sabdanya baginda rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ashadun nas dalam satu kitab hatis lain ada bacaannya tambahannya inna ada kalimat yang berbunyi inna ashaddan nasa inna ashaddan nasi azaban yaumal qiyamah tapi disini dalam kitab ini adalah ashaddan nasi azaban yaumal qiyamati sungguh seberat-beratnya siksaan manusia ay ta'ziban bakal dihantamkan azab itu kepada manusia itu maksudnya yaumal qiyamati di hari qiyamat nanti adalah alimun lam yanfa'allahu di ilmi orang alim yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengamalkan ilmunya Allah ma'udhu kira ini mudah-mudahan Allah berikan tiba-tiba yang akan bisa mengamalkan ilmunya ini kata nabi ashaddun nas azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'allahu bi ilmi sungguh sepetih-petihnya azab bagi manusia nanti di hari kiamat adalah orang yang alim bukan cuman kiai bukan cuman ustad bukan cuman mu'alim tetapi orang yang sudah tahu maksudnya zid bukan cuman ulama tetapi kita yang sudah tahu sudah ngaji sudah tahan lam yanfa'allahu bi ilmi tetapi dengan ilmunya Allah tidak berikan pemanfaatan ilan yanfa'allihi maksudnya bagaimana maksudnya tidak sanggup dia amalkan bahkan tidak mau dia mengamalkan tahu rentenir haram dia rentenir terus jalankan mencari untung dunianya menguasai dia tahu menarget dakwah itu haram dia target dia bersulit orang untuk ngaji dengan alasan manajemen lah apalah tailedik semua itu ah halimun lam yanfa'allahu bi ilmi ay lam yakmal bihi tidak diberikan dia kemampuan untuk mengamalkan ilmunya mengajarkan orang mengamalkan ilmu wajib 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 apalagi dia yang sudah kesebut mau balik apalagi dia yang sudah kesebut ustaz apalagi dia yang sudah kesebut kiai ketika diundang tanpa amplop mana ada yang mau dateng enggak 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 sorry sorry kadang sudah ada amplop kurang saja dibanting 7 segini doang ini dia ini dia yang kata nabi bakal pedih azabnya nanti di hari kiamat kenapa mau balik ulama lupa tentang itu wayak iluka syaitan bikin kita lupa syaitan bikin kita tidak ingat sama ini hadis syaitan gelapin ingatan kita gelapin hati kita padahal kita sudah ngaji padahal kita sudah berupaya bagaimana caranya yang baik baik kita ajarkan kita berikan kita amalkan bahkan untuk diri kita dan orang lain tapi syaitan tidak pernah berhenti nah ini hadis diriwayatkan oleh imam tabraani imam tabraani di dalam kitab as-syogir atau jami as-syogir pada halaman 508 begitu juga imam abdullah bin adi meriwayatkan hal ini dan imam behati juga meriwayatkan di dalam kitab syabul iman atau syabul iman pada hadis nomor 1778 yang diambil riwayatnya dari Abu Hurairah atau yang disebut dengan Abdurrahman bin Sohar nama Abu Hurairah itu r.a lakini bilabdil lam ya ilam yan fa' ilam yan fa' ilmu lafad nya bukan lam yan fa' allahu bi ilmihi tetapi lam yan fa' ilmu di dalam hadis imam bay haki dikatakan seperti itu di dalam kitab syabul iman hadis nomor 1778 anda bisa lihat di kitabnya sendiri sekarang kita bertanya bagaimana sih caranya kita mengamalkan ilmu itu berat 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 karena yang namanya ilmu manfaat adalah ilmu yang yang ma yazidu bihil kalbazuhdan fid dunia al-imam al-qudwah al-zahid al-sufi syekhul khorsan Abu abd rahman Muhammad bin hussein al-sulami yang wafat pada tahun 412 hijriah di dalam kitab mengatakan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ma yazidu bihil kalbazuhdan fid dunia ilmu yang menambahkan hati kita rasa zuhud terhadap dunia tidak cinta kepada dunia bukan berarti tidak punya dunia enggak pengen enggak tergiur kepada dunia bukan berarti hidup kere numpang sana numpang sini ngemis sana ngemis sini bukan seperti itu zuhud kepada dunia bukan nilap cari komisi bukan bukan tipu sana tipu sini tapi ma yazidu bihil kalbazuhdan fit dunia dia punya dunia dia punya ketenaran dia punya kekuasaan dia punya pengaruh dia punya power dia punya karisma tidak terlena oleh itu semua sekalipun dia pakai dunianya itu hanya untuk mencari keredoan Allah subhanahu wa ta'ala itu maksudnya ilmu yang manfaat yang menambahkan zuhud rasa zuhud kita terhadap dunia tumbuh dalam hati kita semakin nambah ngajinya semakin nambah ilmunya semakin lama dia mengkaji ilmu maka semakin bertambah volume zuhud dalam hatinya ini kata imam as-sulami atau muhammad bin husan as-sulami di dalam kitab toba kutus sufya lalu kemudian bagaimana lagi ilmu yang manfaat itu ilmu yang manfaat itu kata kriteria yang nomor dua adalah ilmu yang menambahkan rasa cinta kita kita kepada akhirat ingat mati setiap saat kalau orang punya ilmu manfaat takut azab kubur takut menghadapi sakaratul maut membayangkan betapa pedihnya sakaratul maut itu ditarik leher kita semua tidak ada apa-apanya dibanding merasakan sakaratul maut kepada kepedihan berat berat tapi dia selalu orang yang berilmu manfaat rekbah kepada akhirat yazid 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 bal yazdad bal yazdad nambah 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 kecintaannya kepada akhirat tidak takut kepada dunia apapun kita kadang-kadang melihat orang yang berilmu banyak di kampung kita di negeri kita tapi semakin cinta kepada dunia semakin lari daripada akhirah hatta dia yang bersorban hatta dia yang bergamis hatta dia yang kesebut kiai hatta dia yang tebut ulama-ulama kubro hatta alim ulama selingkungan ulama setempat ulama-ulama banyak mana buktinya ya kita bisa baca sendiri ini berarti ulama kesebut tapi bukan ilmu yang manfaat yang dia miliki ilmu yang manfaat adalah ilmu ma yazidu bilqalbazudan fit dunia waragbatan fil akhirah nambah cintanya kepada akhirat semua untuk akhirat semua dia persiapkan untuk akhirat untuk akhirat untuk akhirat ada duit gak ada duit datang ada berkat gak ada berkat datang dipanggil ustad gak dipanggil ustad datang dipanggil almukarom gak peduli tetap dia berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bukan malandan danin sibuk dan danin make up-nya dan danin sorbannya dan danin penampilannya kincin dibagus-bagusin apa dibagus-bagusin biar sebut apa ustad senar ustad bagus ustad cakep tayledik semuanya itu ini dia kalau orang punya ilmu man ma yazidu bil kalbazudan fid dunya waragbatan fil akhara watawadu'an wakhusu'an lillah tambah tawadunya ya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita zuhud rasa yang zuhud kepada dunia rasa cinta kepada akhirat dan semakin kenceng tawadu'an kita rendah hati kita kepada Allah kepada sesama kepada alam kepada manusia kepada umat islam kepada umat-umat yang lain rendah hati rendah hati rendah hati jangan congkak jangan sombong jangan merasa diri paling alim jangan merasa diri paling benar jangan merasa diri paling senior ini yang paling berat ilmu manfaatlah yang akan menghiasi kita dengan tawadu'an kalau orang itu mukanya masam tidak ada senyumnya tidak ditegor duluan tidak mau negor salaman inginnya digium tangannya dirinya seperti bambu sudah seperti tiang bendera tidak mau dungkluk sama sekali kepada yang tua maka orang yang seperti ini sekalipun pandai dia pidato sekalipun bagus dia suara ngajinya sekalipun hebat dia punya baca kitabnya bisa terbang lagi tetap dikatakan ilmunya itu bukan ilmu manfaat tetapi ilmu yang akan mendatangkan azab baginya nanti di akhir na'udzubillah 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 mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua begitu juga anak kita tambah dia punya khusyuk kepada Allah yang tadinya banyak ngobrol yang tadinya sholatnya pengen buru-buru terus semakin menghayati sholatnya menghayati takduratul ikhramnya menghayati doa ikhtitahnya menghayati patehahnya menghayati aminnya menghayati surahnya menghayati rukunya menghayati idalnya menghayati sujudnya menghayati duduknya menghayati tahiyatnya ketika dia ngomong assalamu alaika hayuhan nabi yuk yuk warahmatullahi wabarakatuh yang gak buru-buru ada rasa kerinduan kepada baginda rasul sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita selamat dari hal-hal yang sifatnya setan melincirkan kepada kita di budaya setan itu jelas maka itulah diantara ilmu yang bermain lalu bagaimana biar supaya Allah kasih kemampuan kita biar kita bisa memanfaatkan ilmunya sekali lagi di dalam kitab tabakatus sufya dan adabus sufya dikatakan marilah kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu langkah pertama diberikan solusi oleh imam as-sulamih jangan sampai Allah tidak memberikan kemanfaatan kepada ilmu kita yang pertama tumbuhkan rasa khosyak dalam diri kita rasa takut kepada Allah ketika kita takut kepada Allah jangan sekali-kali kita hanya mengingat sifat Allah yang berbentuk al-jabbar al-kohar al-bar al-mumid jangan cukup itu yang kita ingat di dalam Al-Quran dikatakan takut kepada Allah yang harusnya kita ingat bukan murkanya takut kepada Allah yang harus kita jadikan kendali takut kita bukan azabnya karena kalau yang patokan kita azab dan kerasnya Allah ketika kita bikin maksiat tahu-taunya kita malah kaya akhirnya makin berani kita Alhamdulillah gue bikin dosa tapi gak dihadap gue Alhamdulillah gue ke Mekah padahal dosa gue banyak Alhamdulillah kata orang-orang medijidodin gue kagak nah kenapa dia takut kepada Allah tapi takutnya yang dia ingat adalah sifat marahnya Allah sifat syadidul ikhabnya Allah sifat jabarnya Allah jangan yang kita ingat itu ketika kita bicara takut takutlah kepada Allah yang maha rahmat yang maha pengasih kita nafas kita hidup darah mengalir jantung berdekat hembusan nafas kita kedepan mata kita puting mendengar kita ini semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan 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 kalau satu jam saja semua dihentikan rahmat itu oleh Allah bayangkan kalau seandainya angin tidak diperkenankan kita hirup bayangkan kalau seandainya Allah berhentikan detak jantung kita satu menit saja semua berhenti aliran darah kita nafas kita bagaimana rata maka ketika kita takut kepada Allah kita lihat Alhamdulillah air masih bisa menyejukkan tenggorokan saya bisa menghilangkan aus saya bisa menyejukkan badan saya Alhamdulillah makanan masih enak saya makan bisa menguatkan badan saya angin bisa menyegarkan saya oksigen masih bisa menghidupkan jantung paru-paru saya ini yang harus kita ingat takut kepada Allah manakara semua itu ditiadakan semua yang kita butuhkan Alhamdulillah kita takut kita masih bisa ingat kepada Allah bagaimana kalau Allah sudah tidak memperkenankan kita ingat kepadanya bagaimana kalau Rasulullah tidak sudi kita menyebut namanya sekarang kita masih bisa mengucap Allah Allah Muhammad apa segala macam bayangkan 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 dosa kita sekali kita berbiki buat dosa Allah marah kepada kita lalu kita tidak diperkenankan untuk bisa mengucap lapatnya Allah tidak bisa kita bayangkan kalau itu semuanya diberikan kepada kita jangan sampai kita berlindung kepada Allah mudah-mudahan kita terus bisa melafatkan lafad Allah kalimat kalimat yang bagus kalimat yang bisa menghantarkan kita kepada kredoan dan kecintanya Allah dan Rasulnya kepada kita ini yang pertama tumbuhkan rasa takut yang kedua tumbuhkan rasa tawabu berupaya merobah sikap kita kata Imam Fasulani dalam kitab Toba Kutusufiyah begitu juga dalam kitab adabu subyak dan banyak kitab-kitab lain yang memaparkan ini kawabu tambahkan rendah hati usahakan semampu mungkin walaupun kita sudah tahu hargai orang bicara jangan memutus pembicaraan walaupun kita tahu kita lebih bisa daripada dia sekut diam hargai mereka hargai orang sebagaimana kamu menyayangi orang lain maka begitulah kamu kasih sayang bagaimana kita bisa berharap kasih sayang Allah sementara kita kepada sesama saja tidak bisa saling menyayangi kepada sesama kita saja kita tidak bisa saling menghormati bagaimana kita mengharap Allah akan menghormati kita ketika kita masuk di alam hubungan ketika kita masuk kepada masyarakat bagaimana malaikat akan menghargai kita ketika kita tidak mau kepada sesama kita saja saling menghargai saling menghormati kenapa apakah matah terham sebagaimana kamu menyayangi orang begitulah kamu akan disayangi oleh Allah subhanahu tawabu rendah hati rendah hati mudah-mudahan Allah berikan kita rendah hatian baginda Rasul sallallahu sallallahu orang yang begitu besar rasa malunya dan tawadunya kita sama-sama belajar mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita untuk bisa tawabu ini yang kedua yang ketiga nasihat lulah kita menasihati diri kita menasihati menasihati diri dan menasihati malu nasihati diri kita sebelum kita menasihati orang nasihati diri kita belajar belajar saya pun terus masih belajar belajar sama-sama kita belajar anak istri kita belajar guru-guru kita pun masih belajar belajar cara menasehati diri belajar menata diri jangan hanya kita pandai menata orang lain jangan hanya pandai menata anak dan istri jangan hanya pandai menata anak buah jangan hanya pandai menata murid jangan hanya pandai menata pembantu tapi tata diri jangan hanya pandai menata taman hingga begitu indah tapi tata hati kita seindah taman yang kita tata itu ini adalah nasihat bagi diri kita, kata Al-Imam Muhammad bin Hussein Assulami, lalu kemudian wasyapaqah alaihim tambahkan lagi rasa belastasi kita kepada setelah kepada makhluk, coba kita saling memperhatikan antara kita kawan dengan kawan yang susah kita bantu yang apa kita bantu ketika kita membantu, jangan selalu kita berharap, puluh, sebalasan, dibalam penghormatan atau apapun betapa banyak di kampung kita yang datang bahkan ke rumah saya menangis ketika keluarganya meninggal dunia tidak punya uang, tidak ada yang ngajiin ketika dia tidak punya uang tidak ada yang menyolati bahkan menyolati harus pakai uang mandikan harus pakai uang sampai-sampai ngajikan, memberikan tak ziyah, tak ziyah menemani sampai pagi harus ada uang harus ada uang ini sungguh ironis di tengah-tengah antara kita sesama kita kampung kita tetangga kita bahkan mungkin masih saudara kita kalau seandainya ulama itu seorang ulama mu'alim itu sebagai mu'alim tapi masih mengharapkan itu lawong kepada saudaranya kepada tetangga yang lama kepada sesama peribuminya saja mereka sudah seperti itu bagaimana dengan orang-orang yang lain ini adalah suatu keprihatinan di tengah-tengah orang yang gemar mengaji marak mengaji kesabut kiai kesabut asatis ketabut ulama tapi yang orientasi semua pengamalan ilmunya adalah dia uang 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 penghormatan kewibawaan penghormatan diri pengaruh diri yang hanya diajari tapi tidak ada syafaqohnya alaihim kepada manusia maka mari kita biar Allah berikan taufik hidayah pertolongan kepada kita agar kita mampu mengamalkan ilmu kita mari kita berbelas kasih kepada sesama kita cintai orang lain maka Allah akan cintai orang lain pun akan peduli kepada kita semua pun akan peduli kepada kita ini konsep sufiyah yang dibawa oleh baginda Rasul s.a.w lalu kemudian diamalkan oleh para ulama-ulama kita wabil khusus al-imam al-ghuzali wabil khusus al-imam al-nawawi syekh abil hasan shaziri habib sahib al-ratib imam al-haddad habib abdullah bin al-haddad bahkan semua datuk-datuk sayyid al-lawiyin semua mengamalkan ini syafakoh saling membantu saling menjaga ini syafakoh saling membantu saling menjaga saling melindungi saling memelihara ini syafakoh lalu kita sudah terapkan ini insyaAllah Allah memberikan pertolongan kepada kita kita bisa mengamalkan ilmu kita yang kelihatannya berat sekalipun diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ini ini konsepnya lalu kemudian kita coba untuk selalu husni mu'amalah kepada Allah husn mu'amalah kita baguskan mu'amalah kita kepada Allah wudhu kita ketika kita mau sholat pakaian kita sarung kita tempat kita rumah kita jangan sampai banyak ayam yang didiamkan yang najis bagaimana caranya mencuci jangan sampai najisnya masih tersisa dicuci dicuci bersih tapi belum tentu dia suci banyak orang bilas pakaian 6 airnya cuma seember disini dikupiak dicelup lagi dikupiak dicelup lagi padahal habis kencing anaknya apa segala macam diperus ditaruh yang satu dikupiak lagi sama air yang sama tidak diganti ini tidak sah maka itu tidak suci bagaimana kalau kita pakai sholat bagaimana kalau kita pakai ngaji ini termasuk adalah kebodohan kita berarti kita belum membaguskan mu'amalah kita kepada Allah jaga kesucian pakaian kesucian badan kesucian rumah tempat semua kita jaga bahkan cara kita mencari pulus bagaimana caranya biar bagus kita makan untuk diri kita anak kita cucu kita keluarga kita bini kita semua ini termasuk kita baguskan ini konsepnya sama-sama saya juga masih belajar dan saya mengamalkan terus ini bagaimana berupaya mari sama-sama kita berupaya mengamalkan ini semua baguskan mu'amalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala konsepnya ini lalu kemudian wa'adal amanah coba kita berupaya menjaga amanat ini konsep yang keberapa kenam ya kita jaga amanat kita tunaikan amanat amanat kalau ada orang begini kepada kita orang sumbang begini kepada kita kita coba kita sampaikan kita sampaikan kita sampaikan jangan sampai kita tidak ada adal amanah ilmu adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala anak adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala harta yang kita punya juga amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala tunaikan sesuai proporsinya sesuai dengan tuntunannya jangan kita bicara amanah adalah jabatan ketika jabatan kita bilang itulah amanah ketika sebutan gelar itulah amanah gak usah jauh-jauh diri kita saja ini adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala dunia bumi yang kita pijam langit di atas kepala kita alam di sekeliling kita adalah amanah kepada kita mana bupinya karena Allah ciptakan kita sebagai khalifah maka itu adalah amanah amanah kita sudah menjadi khalifah maka jaga 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 jangan sampai kita merusak alam kita membuat onar seperti para teroris teroris kemarin itu membuat onar berarti dia tidak ada amanah tidak menunaikan amanahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana ia bisa berharap sorga bagaimana ia bisa berharap dirinya sebagai mujahid sudah mengklaim dirinya sebagai mujahid sementara dia sendiri tidak lagi hati-hati terhadap amanah Allah dia rusak dirinya dia rusak orang lain dia rusak negeri dia rusak bumi bumi ini semua punya Allah subhanahu wa ta'ala kenapa harus ada pengeboman kenapa harus ada pembunuhan kenapa harus ada penembakan dan segala macam ini termasuk orang yang tidak adal amanah termasuk tidak adal amanah adalah orang-orang yang iri dengki sekali lagi khasad tidak ada obatnya sampai kiamat iri dengki tidak ada obatnya sampai hari kiamat guru saya yang mulia selalu mengatakan bahwa dengki khasad tidak ada obatnya sampai kiamat dan tidak ada berhentinya wahata kita tidur tetap dengki kalau orang ria ria pamer selama ada yang dipamerkan dan selama dia berkarya dia beramal ria dia ketika dia tidur tidak ria lagi betul kan tidur kok ria tidak mungkin tidur lupa sudah dia masuk kamar mandi ke WC enggak ria dia enggak ria ria itu sebatas orang beramal maka ada batasnya masih sombong dia maksiat dia sombong sombong itu hanya sebatas pada saat apa yang dia punya dan pantas untuk disombongkan tetapi kalau hasud wahata tidur kepikiran dengki sampai mimpinya mimpi burantem hasud sebabnya has hasud maka penyakit iri dengki tidak pernah ada obatnya sampai hari kiamat contoh si raja dengki adalah iblis dengki kepada manusia dengki kepada nabi Allah adam sampai kapanpun sepanjang korun iblis tidak akan pernah bisa mengakui keunggulan manusia ini termasuk iri dengki maka kita jangan pernah hasud kita baguskan semuanya apa yang namanya syafaqah kepada orang lain kita baguskan sakwa sangka kita kepada orang lain itu termasuk diantaranya lalu kemudian kita kekang kendalikan diri kita nafsu kita nafsu ada bukan untuk dibunuh ajaran sufi yang manapun ajaran islam yang manapun tidak pernah memerintahkan untuk membunuh nafsu kita tetapi yang diajarkan adalah oleh Al-Quran dan Hadith dan baginda Rasul mencontohkan sahabat ulama adalah mengekang mengendalikan nafsu nafsu ammarah juga dibutuhkan ketika pada waktunya nafsu seksual juga dibutuhkan pada waktunya maka jangan pernah kita bunuh tetap harus dijaga dikendarikan dirawat diurus disalurkan pada hal-hal yang tepat dan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya maka disini bahasanya adalah harus betul-betul kita kendarikan bukan mukhatib bukan membunuh nafsu bukan tapi harus kita kekang nafsu kita kendari nafsu kemudian menjauhkan syahwat sesuatu yang menggelincir ini akan jelas kita tahu bahwa ini akan mengundang syahwat kita kita tidak kuat kepikiran kalau melihat barang mewah sampai kita minjam sana gade sana gade sini untuk membeli keinginan kita nafsu sahwat kita pengen punya mobil yang bagus pengen punya rumah yang bagus belum kebeli cara bagaimanapun pinjam sana sini habis sampai kena rentenir dijelas habis kita sama bank ini termasuk kita masih dikuasa untuk mendapatkan ilmu yang diberikan kemanfaatan sama Allah maka antarai diri kita dengan syahwat itu kasih jarak dengan syahwat ada saatnya syahwat itu kita bekap ada kalanya syahwat itu kita jauhkan bukan kita tendang ataupun kita hancurkan insyaallah lalu kemudian kalau sudah itu bisa maka insyaallah Allah 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 akan memberikan kemanfaatan ilmu kepada kita maka ini adalah konsep sufiah konsep sufi tidak pernah biasanya berkontangan dengan Al-Quran dengan hadith juga dengan para ikhmah ulama atau adat keumuman manusia rasionya pasti menerima syahwat karena orang sekali lagi gak usah bicara yang tinggi-tinggi takharib kepada Allah kalau dia tidak mengerti tidak akan mungkin dia bisa menghargai orang lain kalau dia punya ilmu tapi tidak manfaat gak mungkin dia mau berjabat tangan dengan baik kan ada orang yang jabat tangan cuman ketek 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 ada kan ini tanda orang sombong tanda orang sombong tanda orang kidir tanda orang bangga diri salah mana cuman nah ini orang sombong baginda rasul sallallahu alaihi wa sallam mencontohkan kepada kita jangankan kepada yang tuaan kepada yang kecil baginda rasul selalu merantun kepada yang kecil baginda rasul selalu ta'zik selalu menghargai menyayangi tapi ada di tengah-tengah ulama kita tokoh kita kalaman sambil jalan jangan sampai kita seperti itu ini kalau bukan orang yang diberikan kemampuan ilmunya oleh Allah untuk diamalkan gak mungkin dia bisa salaman dengan baik dia tahu itu kurang sopan dia tahu itu kurang baik dia tahu itu gak pantas dia lakuin tapi dikelapkan oleh syetan hingga dia merasa dirilah dirinya yang paling hebat dirinya yang paling perlu dimilihat nah orang-orang yang bisa melakukan rasa kasih sayang kepada sesama kita itu adalah orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan ilmunya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan pertolongan untuk bisa mengamalkan ilmu kita untuk bisa selalu takut kepada Allah untuk bisa selalu tawadu untuk bisa selalu menasehatkan diri kita untuk bisa merangkul orang lain dan menebarkan kasih sayang kepada sesama dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemampuan untuk bisa membaguskan ibadah kita kepada Allah muamalah kita kepada Allah muamalah kita kepada manusia muamalah kita kepada orang lain muamalah kita kepada alam semua dibaguskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan hati kita dikuatkan untuk selalu bisa menjaga amanah menjaga amanah menunaikan amanah menyampaikan amanah dan mudah-mudahan kita selalu bisa mengendalikan hawa nafsu kita dan kita diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengantarai apa yang dinamakan syahwat diri kita keinginan kita angan-angan kita dan semuanya Allah berikan dan Allah baguskan akhlak kita akhlak anak bini kita akhlak keluarga kita akhlak adik-adik kita akhlak kakak-kakak kita akhlak sekeliling kita dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan husnul khatimah husnul khatimah mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 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 dan semuanya semakin cinta kita kepada baginda Rasulullah 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 semakin tumbuh rasa cinta kita kepada ilmu cinta kita kepada ulama cinta kita kepada majlis cinta kita kepada hal-hal yang kebaikan dan selalu kita menebar kasih sayang ala khatimah walakul inyatin salihah al-fatihah selamat menikmati selamat menikmati